Ada makam tokoh Tionghoa di Tangerang, kondisi makamnya itu mengenaskan banget. Sekeliling makam banyak tumbuh rumput liar, bongpay-nya dicoret-coret, sampah berserakan di mana-mana, sampai-sampai bagian badan yang pas cengbing selalu kita kasih bunga mawar tuh supaya bagus jadi tempat menumpukan sampah. Kalau dilihat dari bangunannya kelihatan banget kalau awalnya makam ini megah, memiliki arsitektur khas Tiongkok. Bentuknya mirip pendopo yang ditopang 10 tiang utama yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Panjang tiang mulai dari 2,5 meter sampai 3 meter. Parah banget kondisinya sekarang padahal beliau pada saat hidup itu sangat dihormati. Di video ini Intan mau ngebahas siapa sih yang punya makam itu. Tadjaniho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Ana. Pas Halloween mohon ceritakan legenda kutukan margahan di kota Lasem. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih maju, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mensupport via Saweria atau Paypal yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria atau Paypal teman-teman bisa nulis message. Message-nya itu bisa berupa request video, pertanyaan, atau support yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Yang berbareng di makam itu namanya Wi Yajin. Beliau itu kapitan Cina terakhir di Tangerang. Apa tau itu kapitan Cina? Kapitan Cina itu kayak pemimpin komunitas Tionghoa yang dipilih oleh Belanda. Jadi, kalau misalkan ada masyarakat yang cekcok dengan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, kapitan Cina yang maju, kapitan Cina yang pasang badan. Wi Yajin ini namanya tidak ada dalam sejarah. Yang ada itu bapaknya, yaitu Wi Jisan. Tapi itu pun sejarahnya minim banget, Wi Jisan. Sekilas tentang Wi Yajin. Wi Yajin ini anak dari Wi Jisan dan Tan Lim Neo. Gelar kapitan Cina itu dia sandang, berturut-turut sejak kakeknya, yaitu Ong Ketai. Keluarga Wi ini guys, itu memang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dulu itu julukannya bukan Crazy Rich ya, tapi Tuan Tanah atau Lander Karawaci. Menurut berita Tangerang, mereka punya tanah yang luas banget. Tanahnya bukan cuma di Karawaci dan Cilongok saja, tapi ada di Gerendeng, Gandu, dan Cibodas. Kekayaan keluarga Wi ini diperkirakan 600 ribu golden. Padahal orang yang punya tabungan 10 sampai 20 golden saja, itu sudah bisa hidup dengan cukup pada waktu itu. Menurut Elsa Novia, Elsa Novia ini juga history geek, konten creator juga, tapi dia mainnya di TikTok ya. Kalau teman-teman punya TikTok bisa tuh di follow daripada nonton TikTok joget-joget mulu. Menurut Elsa, Elsa ini kan orang Tangerang tuh ya. Katanya dia di Tangerang itu yang terkenal itu Wi Jisan, yang merupakan ayahnya Wi Yajin. Wi Yajin itu tidak terlalu terkenal karena dia cuma meneruskan usaha dari bapaknya. Wi Jisan, bapaknya Wi Yajin ya, itu meninggal pada 11 Oktober 1925. Setelah itu, gelar kapitan yang disandang oleh bapaknya diturunkan ke Wi Yajin tersebut. Semasa hidup, Wi Yajin ini membantu perizinan legal masyarakat, urusan politik, bahkan urusan ritual keagamaan. Intinya, Wi Yajin ini banyak menolong masyarakat semasa hidupnya. Wi Yajin ini menjadi kapitan Cina selama 6 tahun, sampai akhirnya dia meninggal di tahun 1936, di usia yang ke-47 tahun. Masih relatif muda ya guys ya. Di batu nisannya itu tertulis bahwa dia meninggal pada tahun Cungkwa Mingkuo atau Republik Cina ke-25 tahun 1936, tikus api. Jadi kalau dihitung-hitung, umur nisannya Wi Yajin ini hampir 90 tahun. Wi Yajin dimakamkan di tanahnya sendiri yang kini menjadi Jalan Cinda No. 22 RT1 RW3 Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selain itu, terdapat sepasang kalimat pujian di samping batu nisan kapitan Wi Yajin. Pada sisi kanan tertulis, menjaga kelakuan diri sendiri seperti memegang batu giok. Sedangkan pada sisi kiri tertulis, mengumpulkan kebajikan dan memberi warisan kekayaan. Wi Yajin ini punya 6 anak, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kayaknya awal-awal, pertama itu makam masih diurus, tapi makin lama makin nggak ada yang ngurus. Mengingat Wi Yajin ini salah satu sosok penting yang banyak membantu masyarakat selama hidupnya, ya nggak selayaknya kalau makamnya itu jadi tempat membuangan sampah seperti itu. Di akun TikToknya Elsa, ada satu orang ya, namanya itu Pak Surya. Pak Surya itu bukan dari keluarga Wi. Bapaknya Pak Surya ini itu pekerja kebun karet keluarga Wi yang dikasih mandat untuk menjaga ngurus makamnya Wi Yajin. Pak Surya itu berusaha sebisa mungkin untuk ngerawat makamnya Wi Yajin, tapi yang ngurus cuma satu, yang rusak itu banyak, yaudah ya jadinya kayak gitu. Pak Surya bilang banyak yang kepingin menggusur makamnya Wi Yajin itu. Dijadikan taman lah, dijadikan bangunan lah, tapi Pak Surya itu selalu menentang, selalu berusaha melindungi makam Wi Yajin ini. Bahkan kalau ada orang yang buang sampah di makamnya Wi Yajin itu, Pak Surya itu sering negur orang yang buang sampah itu, bahkan disuruh ngambil balik sampahnya, sampai pernah, bukan pernah sih, sering terjadi cekcok antar warga, ya gara-gara itu. Harapan Intan dengan membuat video ini, semoga pemerintah itu memperhatikan makamnya Wi Yajin ini. Syukur-syukur kalau dijadikan cagar budaya, misalkan enggak pun, minimal mbok ya, dilindungi, dikasih pager, terus diperbaikin dikit-dikit gitu makamnya, supaya enggak dijadikan pembuangan sampah kayak gini. Ini warisan budaya Tangerang loh. Pecinta wisata sejarah itu pasti tertarik datang ke sini, kalau makamnya itu dibagusin, direnovasi, sampahnya juga dibersihkan. Jangan sampai warisan budaya Tangerang ini punah, kayak rumahnya Wi Yajin kan, yang sekarang jadi resto cepat saji. Padahal ya kalau misalkan dilestarikan tuh, makamnya, rumahnya Wi Yajin, siapa tahu bisa kayak Cong Avi. Cong Avi itu kapitan China di Medan, Intan pernah bahas Cong Avi minggu lalu barusan, kalau teman-teman pengen tahu siapa dia, ini nih linknya, di deskripsi juga ada. Jangan kan makam, rumahnya Cong Avi ini masih ada, dan yang ngunjungin itu banyak wisatawan, bukan wisatawan lokal doang guys, wisatawan luar negeri itu juga ngunjungin rumahnya Cong Avi, karena pecinta wisata sejarah itu juga banyak. Kan lumayan ya buat devisa negara, sayang banget kalau punah. Oke, sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi, yang mau nambah-nambahin, terutama buat teman-teman yang ngerang ya, soalnya Intan kepingin banget mendengar kabar pemerintah turun tangan, menangani makam Wi Yajin ini. Silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.